Dampak lingkungan dari aktivitas penambangan dan transaksi mata uang kripto menjadi perhatian besar bagi banyak pihak saat ini. Melihat situasi tersebut, Intel merilis chip yang diklaim dapat membuat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang kripto menjadi lebih hemat energi. Bernama Blockchain Accelerator, chip ini ditargetkan bakal mulai tersedia di akhir tahun 2022. Tercatat, sudah ada dua perusahaan yang memesan chip Intel ini, yakni perusahaan penambang bitcoin bernama Great Infrastructures dan Block, perusahaan fintech milik Jack Dorsey yang sebelumnya bernama Square. Akulaku berhasil meraih pendanaan seri E sebesar 100 juta USD dari Siam Commercial Bank, sebuah bank yang berpusat di Thailand. Pendanaan ini sekaligus menandai valuasi Akulaku yang menembus angka 1 miliar dolar. Dengan kata lain, Akulaku kini menyandang gelar startup unicorn atau unicorn nomor 9 di Indonesia. Valuasi Akulaku yang terus naik tidak lepas dari kinerjanya yang kian melejit. Mengutip informasi Tech in Asia, tahun 2021 kemarin Akulaku melakukan pembiayaan kredit sebesar 2,2 miliar USD atau sekitar 30,8 triliun rupiah. Angka ini naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Akulaku sendiri saat ini sedang menjalin pembicaraan dengan kaca Investment Corp untuk melakukan IPO di pasar modal Amerika Serikat. Twitter kini menjadi salah satu media sosial terpopuler di dunia dengan pertumbuhan pengguna yang signifikan. Terbaru, Twitter mencatatkan pertumbuhan rata-rata pengguna harian sebanyak 217 juta per kuartal 4 2021. Jumlah pertumbuhan pengguna Twitter itu meningkat 13% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan angka 192 juta. Rata-rata pengguna harian Twitter pada kuartal 4 2021 ini juga 6 juta lebih banyak dibanding kuartal 3 2021. Saat itu, pengguna harian Twitter tercatat sebesar 211 juta secara global. Performa pertumbuhan jumlah pengguna harian Twitter lebih baik ketimbang pesaingnya Facebook pada kuartal 4 2021. Pasalnya, jumlah pengguna harian Facebook justru dilaporkan menurun pada kuartal tersebut. Terima kasih telah menonton!